Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Najib bukan punching bag hadapi PRN Semua pihak maklum PRN akan diadakan dalam tempo terdekat tahun ini. Semua parti politik sedang berkira-kira susunan kerusi Dewan Undangan Negeri Don bagi memastikan mereka menguasai enam negeri yang akan melaksanakan PRN. UMNO-BN juga akan terbabit dalam PRN di semua enam negeri namun pembahagian kerusi serta kolaborasi politik masih samar-samar. Bagaimanapun, suka diingatkan, satu figura bernama Najib Razak kini bukanlah pemain utama dalam penentuan kalah menang BN dalam PRN kali ini. Malah untuk menunding atau menumpang nama Najib Razak juga adalah amat tidak wajar dilakukan BN ketika beliau berada di belakang tirai besi. Najib Razak telah berjaya membuktikan bukan saja PRK bermula di Cameron Highlands kehadiran serta pengaruhnya merupakan salah satu faktor kemenangan UMNO-BN dalam dua PRN Melaka dan Johor. Kini kelibat Najib tidak lagi akan bersama UMNO-BN bagi menghadapi PRN sesuatu yang sangat dirasai kekosongannya menimbulkan persoalan mampukah BN UMNO cemerlang ketika Najib masih bebas. Kini semua tanggungjawab bagi memastikan BN UMNO menang PRN terletak sepenuhnya di atas bahu pemimpin UMNO dan BN. Najib Razak tidak perlu dicanangkan sebagai bahan kempen menarik perhatian rakyat selagi beliau dalam sel penjara kerana hubungan dengan dunia luar telah terputus. Kepimpinan UMNO bermula dari Presiden Timbalan Presiden, Naib Presiden, Setiausaha Agong sehinggalah MKT perlu memikul tanggungjawab dan memikirkan apa yang terbaik untuk dipersembahkan dalam kempen PRN Kelak. Ternyata pihak lawan berjaya menghidu salah satu model mudah untuk berpikir.